Oke selamat datang kembali di MoveOnTV channel pada kesempatan ini Dan pada siang ini saya akan membuat sebuah video yaitu cara membuat garis putus-putus Atau intinya cara membuat garis di Adobe Photoshop Bagi kalian yang belum tahu tentang cara membuat garis di Adobe Photoshop Silahkan disimak videonya sampai selesai dan jangan di skip Oke thank you Dan silahkan yang suka video ini silahkan di subscribe dulu Kemudian di like dan di share ke media sosial kalian Oke terima kasih lanjut kita ke Adobe Photoshop Oke langkah yang pertama kita buka file dulu kemudian new Atau kalian tekan CTRL plus N Oke Disini telah tampil sebuah dokumen baru Ini adalah suka-suka kalian Silahkan mau secara custom atau apa tinggal kalian pilih saja disini Mau pakai pixel atau senti silahkan Kebetulan saya pakai 1280 dan 720p saja kemudian disini backgroundnya saya pakai custom yang ini Supaya nanti garisnya lebih jelas oke langsung saja kita create oke ini adalah tampilan dokumen barunya Langkah yang pertama kita menggunakan fan tool dulu kita menggunakan fan tool Kemudian kalian pastikan yang di atasnya ini kalian pakai set kalian pakai set Oke kemudian file nya kalian pilih yang tidak ada warnanya yaitu kalian pilih yang ini kalian klik yang ini Oke Oke kemudian untuk stroke nya Stroke itu nanti garisnya akan setebal apa Saya contohkan kalian pakai 8,28 kalau kalian ingin memperbesar kalian slide nya tinggal ke kanan ini aja Silahkan suka-suka kalian Oke dan untuk garisnya model yang ingin kalian gunakan apa putus-putus kecil seperti ini apa yang gede Silahkan suka-suka kalian untuk sebagai contoh saya pilih yang tebal saja yang gini yang tidak putus-putus Oke langsung saja kita klik disini di pojok kemudian kalian tekan shift supaya hasilnya lurus Jadi maksudnya tekan shift ini supaya hasilnya lurus Oke langsung saja kita tekan shift lalu klikkan di sebelah kanan Maka garisnya sudah kelihatan Berhubung ini stroke nya kecil jadi tidak kelihatan Jadi kita tambahin aja kesini supaya agak lebih gede Oke selesai Bisa dilihat stroke nya sudah oke Kemudian apabila kalian ingin membuat garis putus-putus Atau berbeda dengan yang kuning ini kalian pilih saja di layer sebelah kanan ini kalian pilih layer baru Kemudian kalian klikkan lagi disini Jangan lupa pilih fan tool kalian klik disini Kemudian sama kalian tekan shift sambil di klik ke sebelah kanan Maka garisnya akan timbul juga Kalian pilih warnanya jangan lupa Untuk warnanya pilih saja yang kalian suka mau hijau mau kuning saya pilih merah saja Kemudian Kemudian stroke nya kalian Berbesar Pixel warnanya Kemudian disini kalian pilih yang putus-putus Dan ketika kalian ingin ada variasinya kalian pilih saja disini more option Nah disini ada angka empat maksudnya angka empat ini lebar ini empat kemudian ini dua yang lebih kecil kemudian Kalian suka-suka kalian lah mau tiga mau dua Kalau nantinya garisnya akan beda-beda Kalau yang empat ini kalau yang tiga ini yang dua ini jadi kita klik oke saja Bisa dilihat inilah garis putus-putus Kemudian cara membuat garis melingkar Kalian buat lagi disini Layer baru Kalian pilih disini bukan fan tool ya kalau yang tadi fan tool Tapi option nya masih tetap sama Ininya kalian perbesar saja Kemudian kalian pilih menu yang dibawah ini kalian elif tool Kalian pilih elif tool Kemudian kalian tekan shift sambil ditarik ke bawah Oke Maka tampilannya akan melingkar Bisa dilihat garis melingkar Dan ketika kalian ingin mengubah menjadi putus-putus Kalian bisa klik layar yang tadi Di elif sini Kalian bisa rubah menjadi garis putus-putus dengan Rubah ininya setting yang ada di atasnya ini kalian rubah menjadi putus-putus Maka otomatis garisnya pindah menjadi putus-putus Dan ketika kalian ingin membuat garis lagi Kalian bisa tambahkan layar lagi Kalian terserah mau pilih yang mana Apa yang kotak apa yang segitiga Kalian pilih saja disini Di tool box ini Jangan lupa ya Yang tool box ini kalian pilih Tringle tool Kemudian kalian tarik saja ke bawah Maka akan ada garis ke bawah Kalian silakan pilih warnanya Mau yang hijau Mau yang apa Silakan Kemudian pada menu putus-putusnya Kalian pilih yang putus-putus Maka akan tercipta sebuah garis putus-putus Oke sampai disini Mudah-mudahan kalian bisa dimengerti Dan bisa dipahami Tentang cara membuat garis putus-putus Atau garis yang lurus Dan Cara membuat garis melengkung Oke kita pilih fan tool kembali Tapi sebelumnya ditambahkan layar dulu disini Ini garis melengkung Jadi kalian klik disini Kemudian klik disini Tapi ditahan Nah ini melengkung Klik lagi sebelah kanan Ditahan lagi Kemudian ke bawah ditahan lagi Maka akan ada garis yang melengkung Oke Tinggal kalian ganti saja warnanya Mau yang ungu atau yang putih Ini yang putih lebih bagus ini Nah kita pilih yang putih Oke Kemudian ketebalannya Ditambahin saja Ketebalannya ditambahin Mantap Ini adalah cara membuat garis melengkung Dan apabila masih penasaran Dan apabila masih penasaran kalian pilih layer baru lagi Kalian mau pindah yang ini Yang kotak mungkin atau yang poligonal tool Kalian tarik saja kesini yang poligonal tool Maka akan tercipta Sebuah garis Poligonal tool Oke sampai disini kawan ya Mudah-mudahan bagi kalian yang belum paham Cara membuat garis di Adobe Photoshop Silahkan simak video ini sampai selesai Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Dan apa yang saya buat video tutorial ini Bisa membuat kalian paham Dengan cara teknik membuat garis putus-putus Maupun garis yang tebal Oke terima kasih yang sudah menonton Silahkan di subscribe channel ini Sebagai dukungan Supaya channel ini cepat maju Terima kasih apabila kalian sudah subscribe Dan mudah-mudahan kalian semua Diberi kesehatan jasmani dan rohani Tentunya banyak rezekinya Amin Al-Hirul Kalam Wabilahi Topik Walih Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh